Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita GCTK Modifit Konsep saya ucapkan selamat pagi, siang, sore dan malam lor oke lor pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang untung ruginya ketika kita menggunakan piston panjang dan pendek ya pada motor harian jadi dua jenis piston ini ini yang pendek, kemudian ini yang panjang ya ini ada keuntungan dan ada ruginya lor jika dipasang di motor standar ya jadi nanti apa saja keuntungannya dan apa saja kelebihannya jadi saya apa itu, saya bahas ya atau saya sampaikan oke lor, belum kita masuk ke topik pembahasan yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like, share, komen dan juga subscribe ya jangan lupa atingkan juga loncengnya biar tidak ketinggalan dengan video saya terbaru lor oke, minta dukungannya lor ya terus oke, langsung saja lor ke topik pembahasan oke lor, jadi ini kita bahas tentang piston ya atau seher, atau seker, atau torak lah pokoknya bahasanya ya macam-macam ya kita nyebutnya ini, ini piston nah, yang pertama kita langsung saja ya kita bahas untuk yang piston yang panjang atau bentuknya panjang seperti ini ya oke, nah ini apa ya, identik di motor-motor keluaran tahun lama ya atau motor lawas ya, ini masih mengaplikasi piston yang bentuknya panjang nah, ini kita bicara dulu tentang keuntungannya ketika kita menggunakan piston yang panjang seperti ini nah, piston panjang itu kan dindingnya sini lor nah, dindingnya sini kan berarti lebih luas lor kalau makin panjang kan semakin luas area dindingnya jadi, dinding yang bergesekan dengan liner itu semakin luas nah, jadi, begininya nah, itu efek baiknya atau keuntungannya itu bisa minim getaran lor jadi, getaran pada mesin itu lebih minim kemudian suaranya juga halus lor itu untuk keuntungannya atau apa ya, kelebihan menggunakan piston yang bentuknya panjang nah, jadi suara mesin bisa lebih halus dan getaran lebih minim nah, karena yang bergesekan atau yang langsung nempel di liner atau buring ini lebih banyak medianya yang bergesekan jadi, seperti itu lor nah, kemudian kalau untuk kerugianya ya kerugianya ini semakin luas berarti, media yang bergesekan di liner itu kan juga semakin banyak lor nah, jadi otomatis nanti apa itu gesekan itu akan lebih besar nah, itu lebih besar jadi, ketika piston ini bergerak di liner naik turun atau masuk mundur atau slip engine itu akan apa ya agak kurang lancar lah jadi, nggak bisa enteng karena gesekannya besar jadi, nggak bisa licin nah, agak seret corobosor juga ini seret nah, kemudian kalau medianya ini panjang apa luas itu otomatis apa itu bobotnya piston juga agak lebih berat nah, itu juga akan mengurangi performa jadi, kalau piston ini yang modelnya panjang ini untuk performa itu kurang baik nggak sebaik dengan piston yang lebih pendek jadi, itu itu untuk kerugianya kita pakai piston yang model panjang ya nah, itu tadi kalau kelebihannya itu tadi mesin lebih halus dan minim getaran kalau kekurangannya ini masalah di performa kurang maksimal nah, karena gesekannya lebih luas besar gesekannya lebih besar dan juga bobot piston lebih berat ya oke ini untuk piston yang model panjang ya kemudian kalau piston yang model pendek seperti piston-piston four gate ataupun piston racing racing itu kan mayoritas pendek-pendek jadi yang gesekan di media yang sini itu lebih sempit lebih sedikit nah, itu kan tujuannya biar gesekannya lebih minim lebih minim jadi ketika piston ini bergerak dalam silinder atau liner itu lebih licin lebih enteng nah, selain itu bobotnya juga lebih ringan karena bahan materialnya yang dibikin itu kan lebih sedikit nah, disini cuma segini nah, kita bandingkan nah, segini itu keuntungannya motor di performa akan lebih maksimal tarikan lebih enteng karena gesekan juga minim kemudian bobotnya juga lebih ringan kemudian untuk kekurangannya pasti ada kekurangannya ya ada plus minusnya untuk kekurangan ini apa ya agak berisik lor suaranya gak bisa sehalus yang piston panjang ini tadi ya jadi ini agak sedikit berisik juga dia agak lebih bergetar nah, karena ketika naik turun itu kurang apa ya gerakan pistonnya ini agak banyak karena yang media nempelnya ini dindingnya ini lebih sedikit jadi apa ya gerakan oblaknya itu akan lebih banyak lah tapi kalau panjang dia lebih anteng gerak itu lebih anteng jadi makanya minim getaran ya kalau yang ini agak geraknya bisa gerak gini lebih parah gerakannya itu biasanya lebih kasar dan juga agak getar cuma ya maksudnya gak terus kearah enggak cuma kalau kita bandingkan dengan piston yang lebih panjang itu masalah getaran lebih minim yang panjang tapi masalah performa lebih maksimal yang pendek jadi ini perbedaan untung ruginya ketika kita menggunakan piston ukuran panjang dan pendek di motor yang jadi kalau kita berbicara masalah performa ya kita menang yang sini tapi kalau kita berbicara masalah halus menang yang panjang jadi seperti itu perbedaannya jadi untung ruginya ketika menggunakan piston panjang dan pendek oke lor jadi itu tadi pembahasan tentang karakter piston yang panjang dan pendek jadi semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing jadi kalian tinggal apa ya maksudnya mencari yang mana maksudnya kalau ngejar performa ya cari yang pendek kalau ngejar yang halus minim ketara ya pakai piston banyak-panjang jadi seperti itu oke lor mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua saya ucapkan banyak terima kasih atas lakunya sudah menyempatkan menonton video saya bagian sudah mendukung channel saya sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lor ya semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih